Terima kasih Begitu mengasihiku Kau Tuhan sanggup menjawab Selua seru doanku Tak ada yang seperti apa Begitu mengasihiku Kau Tuhan jagung melawan Seluruh kehidupanku Aku percaya Tuhan ku dah ajak Kau turun tangan Memulihanku Aku percaya Tuhan ku dah ajak Kau turun tangan Memberkati Biarlah kiranya Dua tangan Tuhan yang kuat Dua tangan yang berkuasa Dinyatakan di tengah Ibadah pemuda remaja malam ini Lewat pembukaan rahsia Firman Allah Yang sebentar akan kami terima Untuk itu Pakai hambamu Tuhan Pakai hambamu di tengah Pemberitaan firmanmu Tuhan Taruh perkataan firman itu Di mulut Biblida hambamu Tuhan Selanjutnya Engkau urapi dengan kuasa Rukudusmu Hambamu engkau urapi dengan kuasa Rukudusmu Penuhi hati hambamu Dengan hikmat pengertian Hikmat dan wahyu Diperlengkapi dengan harta yang indah Olehnya hamba dimampukan Untuk menyampaikan firmanmu Dengan baik Dengan benar Sesuai kehendak Tuhan Bertutur kata Sesuai dengan dorongan Dari kuat kuasa Rukudusmu Bukan didorong oleh setan-setan Dan daging dengan segala keinginannya Sehingga firman Allah yang diwartakan Yang dikumendangkan Betul-betul menjadi berkat yang besar Berkat yang ajaib dan heran Untuk menolong kehidupan muda remaja Menolong kehidupan manusia Di atas bumi ini Untuk di hari-hari terakhir ini Tuhan Oleh sebab itu Biarlah kiranya Oleh kuasa firman Allah Tuhan segala sesuatu dipulihkan Yang mati dihidupkan Tuhan bangsa kafir Yang dahulu tidak mengenal Allah Dihidupkan kembali Oleh karena kasih karunia Firman kasih karunia Demikian juga Tuhan menyatakan Yang tidak ada menjadi ada yang mati dihidupkan Memulihkan hidup ibadah pelayanan Sampai pada akhirnya Membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna Menjadi tubuh mempelai Gelak berada dalam perjemuan malam kawinan Anak domba Sebagai sasaran akhir dari perjalanan Rohani kami di atas muka bumi ini Oleh kuasa firman Yang sakit sembuh Yang susah dihiburkan Yang lemah dikuatkan kembali Dan biarlah firman itu Tuhan Senantiasa menggairahkan kami Sehingga berkubar-kubar Di jalur perlombaan Nama Tuhan dipermuliakan Saat kami duduk dekat kaki Tuhan Kami menerima firman Tuhan Dengan rendah hati Firman Allah berkuasa Mengubahkan setiap kehidupan muda dan maja Setiap kehidupan manusia Biarlah firman itu bekerja Dan aktif Di dalam kehidupan kami Masing-masing Itu tanda bahwa Allah bertabernakel Di dalam setiap kehidupan kami Pribadi lepas pribadi Demikianlah kerana Kami mohonkan segala kemurahan Tuhan Malam ini kepada Tuhan Dengan hati nurani yang murni Sebab itu Apabila ada kuasa kegelapan Raja Harun Najis Roh pengganggu Roh pengusik Yang coba merampas benih firman Lewati budayanya Roh keras hati sombong angku Roh itu kami patahkan Dalam nama Yesus yang kau beli Dari tempat ini Dari hidup kami Dari ruang-ruang Umat Tuhan Dimana pun mereka Berada Lewat mengikuti Pemberitaan firman Tuhan Lewat live streaming Video internet Facebook Tuhan Yesus Kristus Yang bahas selanjutnya Kami mengundang Tuhan Hadir di tengah ibadah ini Sebagai imam besar Melayani berdoa Memperdamaikan dosa kami Topanglah Tuhan Ibadah ini dari awal Sampai berakhirnya Nama Tuhan dipermuliakan Tapi tentu saja Engkau rapi hambamu Dalam pemberitaan firmanmu Engkau rapi juga yang bertugas Yang membaca firman Tuhan Yang bertugas untuk infokus Kuasai Tuhan Sepenuhnya Demikian juga live streaming Kuasai sepenuhnya Rungan untuk dilepaskan Dari hidup kami semua Demikianlah kiranya Tuhan Engkau juga mengurapi Alat musik Alat elektronik Serta Perangkat yang digunakan Komponennya Bahkan juga sinyal di udara Diorapi oleh Tuhan Bahkan Sidang jembatmu di Bandung di Malaysia juga diberkati Diorapi Umat Tuhan yang setia Dalam ketekunan ibadah Pemuda Remaja Memberikan dirinya digembalakan Oleh GBTB Taniasara dan Cilego Oleh live streaming Video internet Youtube Facebook Baik di dalam Maupun luar negeri Dimana pun berada Tuhan memberkati Mereka sekaliannya Selanjutnya Ada suatu persekutuan Yang baik Persekutuan yang indah Di antara kami Sebagai Keluarga Allah Kawanan Domba Pengembalaan GBTB Taniasara dan Cilego Terpujilah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja Dan mempelai pria sorgawi Kami sudah berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Selamat malam Sejahtera Bahagia Di dalam Menikmati pembukaan Rahasia firman Tuhan Saya tidak lupa menyapa Sudang jemaah di Bandung di Malaysia Pemuda Remaja Tidak dimanapun berada Bahkan umat Tuhan Yang senantiasa setia Dalam ketekunan Ibadah Ibadah Pemuda Remaja Untuk digembalakan oleh GBTB Taniasara dan Cilegoan Lewat live streaming Video internet Youtube Facebook Kiranya Tuhan melawat Dan memberkati saudara Amin Selanjutnya Marilah kita berdoa Kita mohonkan Kemurahan Tuhan Supaya kiranya Tuhan Membukakan firmannya Sekaligus Berkuasa untuk meneguhkan Setiap kehidupan kita Pribadi Lepas Pribadi Pribadi Puji Tuhan Segera saja kita sambut Studi Yusuf Sebagai firman penggembalaan Untuk ibadah Pemuda Remaja Dari kejadian Fasal 41 Kita Membaca Kita masih membaca Ayat 46 Demikian firman Tuhan Ya Yusuf di Mesir Sebagai penguasa Ya Yusuf berumur 30 tahun Ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir itu Maka pergilah Yusuf Dari depan Fir'aun Lalu dikelilinginya Seluruh Tanah Mesir Ya Yang dapat kita lihat Dari ayat ini Hal yang pertama Yusuf berumur 30 tahun Ketika ia dilantik Menjadi Mangkubumi Atau kepala pemerintahan Atas seluruh Tanah Mesir Amin ya Amin Umur 30 Jelas Itu menunjuk Kedewasaan Yusuf Setelah kenyang Dengan Bermacam-macam Penderitaan Amin Amin Berarti Jika Penderitaan Itu sudah Sampai di leher Saudara Itu kenyang Sudah sampai di leher Maka Tidak lama lagi Tentu Tidak lama lagi Kemuliaan Tuhan Akan dinyatakan Di dalam Diri orang itu Saudara Amin Puji Tuhan Sejenak kita Kaitkan dengan 1 Petrus 4 Ayat 1 Sampai 2 1 Petrus 4 Ayat 1 Sampai 2 Lihat ya 1 Petrus 4 Sebelum kita membaca Ayat 1 Petrus 4 Ayat 1 Sampai 2 Terlebih dahulu Saya sampaikan Bahwa 1 Petrus 4 Ayat 1 Dan 2 Itu merupakan Kesimpulan Dari 1 Petrus 3 Ayat 13 Sampai dengan Ayat 22 Paham ya Amin Jadi 1 Petrus 4 Ayat 1 Sampai 2 Baca Demikian firman Tuhan Menderita dengan sabar Puji Tuhan Baca Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani 1 kali Terus Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian Iya terus Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani Iya Ia telah berhenti berbuat dosa Pastilah Terus Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan Menurut keinginan manusia Tetapi menurut kehendak Allah Puji Tuhan Karena Kristus telah menderita penderitaan badani Maka kita pun harus juga mempersenjatai Atau memperlengkapi diri dengan pikiran yang demikian saudara Amin Jangan sampai pikiran kita Lari dari Apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus Mengalami penderitaan badani Di atas kayu salib Paham saudara Amin Puji Tuhan Mengapa Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani Ia telah berhenti berbuat dosa Paham saudara ku Mengapa kita harus mempersenjatai Atau memperlengkapi diri dengan pikiran yang demikian Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani Ia telah berhenti berbuat dosa Jadi saudara Kalaupun kita harus menderita badani Di tengah ibadah dan pelayanan Jangan pernah merasa rugi Karena itu satu-satunya cara Sehingga kita berhenti untuk berbuat dosa Kalau kita sibuk memikul salib Pasti berhenti berbuat dosa Sibuk mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan Pasti itu namanya penderitaan badani Dengan mempersenjatai diri dengan pikiran semacam itu Pasti berhenti berbuat dosa Paham ya? Amin Puji Tuhan Jadi jangan ragu mengalami penderitaan badani Jangan ragu melayani Tuhan walaupun harus menderita Itu satu-satunya cara sehingga kita berhenti berbuat dosa Sibuk saja bekerja Walaupun badani ini menderita banyak Ya amin Puji Tuhan Dengan demikian Dengan demikian Waktu yang sisa Atau tinggal sedikit lagi ini Kita pergunakan menurut kehendak Allah Mari kita pergunakan menurut kehendak Allah Bukan menurut kehendak manusia Daging Amin ya? Amin Puji Tuhan Jadi waktu yang sisa ini Mari kita pergunakan Dengan demikian waktu yang sisa Atau tinggal sedikit lagi Jadi kita gunakan menurut kehendak Allah Bukan menurut kehendak manusia Daging lagi Saudara Amin Jangan lelet Supaya menjadi kesaksian Jangan menunda-nunda pekerjaan yang ada Karena waktu yang tersisa tinggal sedikit Harus menjadi kesaksian Ya Puji Tuhan Mari Satu Petrus 3 Saudara Sebelum kita membaca Satu Petrus 3 ayat 13 Sampai dengan ayat 22 Saya mau sampaikan Satu Petrus 3 ayat 14 Sampai dengan ayat 22 Atau satu Petrus 3 ayat 13 Sampai ayat 22 Itu Kesimpulan dari satu Petrus 3 ayat 13 Sampai ayat 22 adalah Satu Petrus 4 ayat 1 saudara Amin Amin Oleh sebab itu Mari kita baca Perlahan-lahan Ayat demi ayat Dimulai dari ayat 13 Satu Petrus 3 ayat 13 Demikian Jerman Tuhan Ya Menderita dengan sabar Ya Jika kamu rajin Berbuat baik Ya Puji Tuhan Siapakah yang akan Berbuat jahat Terhadap kamu Jika kamu rajin Berbuat baik Ayat 14 Selanjutnya Tetapi Sekalipun Kamu harus menderita juga Ya Karena kebenaran Rajin berbuat baik Terus Kamu akan berbahagia Ya Kamu berbahagia terus Sebab itu janganlah kamu takuti Apa yang mereka takuti Ya Dan janganlah gentar Puji Tuhan Haleluya Sekalipun harus menderita Karena kebenaran Dengan kata lain Rajin berbuat baik Namun kita akan Bahagia Berbahagia Amin Kalau kita rajin Berbuat baik Atau Harus menderita Karena kebenaran Kita akan Berbahagia Kita akan Berbahagia Saudara ya Amin Sebab itu Oleh sebab itu Jangan kita Jangan kita Takuti Apa yang ditakuti Oleh Manusia duniawi Jangan kita Takuti Apa yang ditakuti Oleh Manusia duniawi Suratku Orang-orang Dunia takut Terhadap salib Karena Salib Terkait dengan Harga diri Saudara Jangan kita Takuti Apa yang ditakuti Oleh dunia Amin Suratku Amin Orang dunia itu Takut dengan salib Terkait dengan Harga dirinya Saudara Puji Tuhan Lanjut 1 Petrus 3 Ayat 15 Sampai 17 Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu Sebagai Tuhan Iya Puji Tuhan Terus Dan siap sedialah Pada segala waktu Untuk memberi pertanggungan Jawab Kepada tiap-tiap orang Yang meminta pertanggungan Jawab Dari kamu Iya terus Tentang pengharapan yang ada padamu Iya terus Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat Iya Sampai 17 Dan dengan hati nurani yang murni Supaya mereka Yang memfitnah kamu Karena hidupmu yang saleh dalam Kristus Menjadi malu Karena fitnahan mereka itu Terus Sebab lebih baik menderita Karena berbuat Aniaya karena firman Menderita karena kebenaran Terus Jika hal itu dikehendaki Allah Iya Daripada menderita karena Berbuat jahat Iya puji Tuhan Intinya sodara Kuduskanlah Kristus Di dalam hati kita Masing-masing Sebagai Tuhan Amin Amin Sebab lebih baik Menderita karena Berbuat baik Daripada Menderita karena Berbuat Jahat Itu cara menguduskan Kristus Di dalam hati kita Masing-masing Amin Assalamualaikum Amin Perlu untuk diketahui Sengsara Karena salib Aniaya Karena firman Atau menderita Karena kebenaran Itu Merupakan Kehendak Allah Puji Tuhan Ayat 18 Sebab juga Yulangi Sebab juga Kristus telah mati sekali Untuk segala dosa kita Nah itu Ayat Pap 1 Petrus 4 ayat 1 tadi Telah Menderita Badani Kristus telah Menderita Penderitaan badani Terus Terus Ia yang benar Untuk orang-orang yang tidak benar Terus Supaya ia membawa kita Kepada Allah Terus Ia yang telah dibunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Tetapi yang telah Dibangkitkan Menurut roh Perhatikan Kristus telah Menderita Dan mati Satu kali Untuk dosa Dunia Kemudian Ia dibangkitkan Menurut Roh Paham suratku Kristus telah menderita Sebagai manusia Ia telah menderita Dan mati Di kayu salib Sebagai manusia tadi Yang sama seperti Daging manusia Dia telah menderita Dan mati satu kali Untuk dosa dunia Kemudian dibangkitkan Menurut Roh Puji Tuhan Manusia dagingnya Sudah di Sudah di Kubur Lalu dibangkitkan Menurut roh Paham suratku Amin Nah kita lihat persamaannya Persamaan dari Ayat ini Dapatlah kita temukan Kasih dulu tali pembatas ya Untuk kita nanti mudah kembali ke 1 Petrus 3 ini Persamaannya 1 Timotius 3 ayat 16 1 Timotius 3 ayat 16 baca Demikian firman Tuhan Jemaat Allah dasar dan penopang kebenaran Baca Dan sesungguhnya Agunglah rahasia ibadah kita Agunglah rahasia ibadah kita Lanjut Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia Ya rupa manusia Tadi Yesus menderita sebagai manusia toh Amin Lalu daging manusia itu dikubur Sesudah itu Dibenarkan dalam roh Dibangkitkan menurut roh Sama toh Lalu terus Yang menampakkan dirinya kepada malaikat Lalu dalam suasana kebangkitan itu Yang menampakkan dirinya kepada malaikat Malaikat terus Diberitakan diantara bangsa-bangsa yang Tidak mengenal Allah Diberitakan diantara bangsa-bangsa Yang Tidak mengenal Allah Bangsa kabir Lalu kemudian Yang dipercayai di dalam dunia Diangkat dalam kebeliaan Puji Tuhan Haleluya Sesungguhnya Agunglah rahasia ibadah kita Saudara Amin Apa maksud Dengan kalimat ini Jawabnya Kita akan baca kalimat berikutnya Yaitu Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia Dibenarkan dalam roh Puji Tuhan Haleluya Art Jadi saudara ku Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia Dibenarkan dalam roh Kalimat ini dibagi menjadi dua bagian A Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia Itu sama dengan Yesus rela menderita dan mati satu kali di kayu salib Amin saudara ku Amin Kemudian B Dibenarkan dalam roh Sama dengan Yesus Bangkit Itu suasana Itu suasana roh Yesus Kemudian kalimat yang kedua Dibenarkan dalam roh Sama dengan Yesus Bangkit Amin saudara ku Amin Pendeknya oleh kuasa Oleh karena kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Kita beribadah dan melayani Tuhan Sama dengan berada dalam kegiatan roh Baca terus Dan sesungguh Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita Ya Baca terus Yang menampakkan dirinya kepada malaikat 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 Terus Yang dipercayai di dalam dunia Diangkat dalam kemuliaan Nah itulah kegiatan roh Atau aktivitas di tengah-tengah ibadah dan pelayanan Itu yang sudah dibaca tadi Amin Lalu Apa yang sudah dibaca tadi Dibagi dalam tiga kalimat Kalimat yang pertama Yang menampakkan dirinya kepada malaikat Malaikat Kalimat yang pertama Yang menampakkan dirinya Kepada malaikat-malaikat Inilah aktivitas Dari ibadah pelayanan Atau kegiatan roh yang pertama Paham ya Amin Puji Tuhan Haleluya 1 Korintus 15 Saya doa saya sodara bisa mengikuti Amin 1 Korintus 15 Ayat 4 sampai 7 terlebih dahulu Demikian firman Tuhan Kebangkitan Kristus Iya Bahwa ia telah dikuburkan Iya Dan bahwa ia telah dibangkitkan Pada hari yang ketiga Iya Terus Sesuai dengan kitab suci Puji Tuhan Haleluya Sehingga dengan kematian kebangkitan tadi kan Ada ibadah Amin Ada kegiatan roh Ada aktivitas di tengah ibadah ya Amin Amin Puji Tuhan Lalu terus baca Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas Iya Dan kemudian kepada kedua belas muridnya Terus Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus Terus Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang Tetapi beberapa Ayat 7 Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yaakobus Iya Kemudian kepada semua rasul Singkat kata Yesus telah mati lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga Amin Amin Puji Tuhan Yesus telah mati Mengubur manusia daging Lalu dibangkitkan menurut roh Amin Puji Tuhan Haleluya Itulah ibadah dan pelayanan Di lewat kematian kebangkitan Ada ibadah Ada pelayanan Sama dengan ada kegiatan roh Paham suruhku Amin Puji Tuhan Ada kegiatan roh Yaitu Kegiatan roh disini Ketika Yesus telah mati lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga Setiap pertama ia menampakkan diri kepada Kefas Kemudian kepada dua belas murid Kepada dua belas murid Tuhan Yesus Strip yang kedua menampakkan diri kepada orang-orang kudus Lima ratus orang sekaligus Strip yang ketiga menampakkan diri kepada Yaqubus Kemudian kepada dua belas rasul Amin 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 Haleluya Puji Tuhan Inilah aktivitas Dalam ibadah pelayanan Atau kegiatan roh Yesus menampakkan diri kepada Kefas Kemudian kepada dua belas murid Kemudian menampakkan diri Strip yang kedua menampakkan diri kepada orang-orang kudus Lima ratus orang sekaligus Strip yang ketiga menampakkan diri kepada Yaqubus Kemudian kepada dua belas rasul Singkatnya Oleh kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Ada peningkatan rohani Amin Dari dua belas murid menjadi dua belas rasul Rasul Paham ya Amin Tadi Kepas Pertama-tama kan tadi kepada Kepas Lalu disebut dua belas murid Kemudian Kepada Yaqubus Lalu disebut dua belas rah Rasul Itu namanya peningkatan rohani Jadi kalau kita ada dalam kegiatan roh Ada peningkatan rohani Dari murid menjadi rah Rasul Jadi dua belas rasul itu Menunjuk kepada Siapa rasul Jelas itu menunjuk orang-orang yang sudah Siap melewati nyala api sebagai ujian Di dalam memberitakan kerajaan Sorgawi Yang akan datang Itu kerajaan Sorgawi Paham suruhku Amin Itulah rasul Jabatan rasul Orang-orang yang sudah siap melewati nyala api sebagai ujian Siksaan Nyala api siksaan sebagai ujian Di dalam memberitakan kerajaan Allah Hal yang akan datang loh saudara Amin Itu peningkatan rohani Dari murid dengar-dengaran menjadi Kemudian murid berubah menjadi rasul Peningkatan Rohani Apa rasul Sudah Itu orang-orang yang sudah siap melewati nyala api siksaan sebagai ujian Di dalam memberitakan kerajaan Allah Yang akan datang Ini loh surah Biarlah kiranya kita hidup di dalamnya saudara Amin Ayat 8 Dan yang paling akhir dari semuanya Nah Terus Ia menampakkan diri juga kepada aku Ya Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya Strip Yang keempat Ayat 8 Yang paling akhir Yesus menampakkan dirinya Kepada Rasul Paulus Peristiwa ini Diakui oleh Rasul Paulus Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya Sama dengan bayi Prematur Bayi prematur ini Gambaran dari suatu kehidupan yang tidak berdaya Namun sekalipun demikian Kepadanya dipercayakan jabatan Rasul Sama dengan kasih Karunia Atau kemurah Kemurahan Menunjukkan bahwa Rasul Paulus Paulus Hidup di dalam Kasih Karunia Atau kemurahan Pendeknya Saudaraku Berbicara tentang Kasih Karunia Ayat 9 Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul Bahkan tidak layak disebut rasul Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah Disini kita melihat Rasul Paulus mengaku Sebagai yang paling hina dari semua rasul Bahkan tidak layak disebut rasul Alasan rasul Paulus mengatakan hal itu Sebab ia telah menganiaya jemaat Namun sekalipun demikian Kepadanya diberikan jabatan rasul Rasul Jadi singkat kata Yang tidak layak menjadi layak Sama dengan Kasih Karunia Sama dengan kemurahan Tuhan Tidak layak Tapi dilayakkan Itulah Kasih Karunia Amin suruhku Ayat 10 Tetapi karena Kasih Karunia Allah Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang Dan Kasih Karunia yang dianugerahkannya Kepadaku tidak sia-sia Sebaliknya Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Tetapi bukannya aku Melainkan Kasih Karunia Allah yang menyertai aku Puji Tuhan Selanjutnya tentang Kasih Karunia Rasul Paulus mengakui Kasih Karunia Allah Sekaligus menghormati Bahkan menjungjung tinggi Kasih Karunia Allah Kepadanya Itu loh orang yang hidup di dalam Kasih Karunia Orang yang menghidupi Kasih Karunia Harus mengakui Kasih Karunia Allah Dan menghormati Bahkan menjungjung tinggi Kasih Karunia Allah itu sendiri Kasih Karunia yang diterima Supaya kita tidak Jangan bermega Supaya kita jangan bermega Jangan sombong Jangan merasa diri bisa Jangan merasa diri mampu Jangan merasa diri hebat Jangan merasa diri layak Paham suruhku Puji Tuhan Buktinya Bahwa Rasul Paulus menjungjung tinggi Kasih Karunia Dibuktikan dengan Ia bekerja Keras lebih Daripada orang lain Itulah yang menjungjung tinggi Kasih Karunia Bekerja keras lebih dari orang lain Diantara imam-imam Harus bekerja keras lebih dari yang lain Jangan hitung-hitungan Kalau orang lain malas Tidak perlu melihat kemalasannya Yang pasti kalau kita sudah menghidupi Kasih Karunia Harus menjungjung tinggi Kasih Karunia Berarti Bekerja keras lebih dari orang lain Tidak usah kita tuntut orang lain untuk bekerja keras seperti kita Mengapa? Karena dia belum dewasa Di dalam hal memahami Kasih Karunia Paham suruhku Jangan juga kita Suruhku bekerja Dengan Menghitung Apa untung Apa rugi Jangan berpikir dua kali Ya ame suruhku Singkat kata Kuasa dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Kuasa dari ibadah dan pelayanan Kuasa dari kegiatan roh Satu Memberi jabatan Dan karunia Karunia Dua Mengalami peningkatan Dari kualitas rohani Tiga Hidup dalam Kasih Karunia Atau Kemurahan Itulah ibadah dan pelayanan Sehingga Tuhan berikan kepada kita Sehingga Rasul Paulus mengatakan hal itu kepada Timotius Agunglah rahasia Ibadah kegiatan roh Ini loh Ibadah pelayanan Sudah memahami rahasia ibadah Begitu agung Setelah itu jangan kita datang bermain-main setiap kali kita menghadap Tuhan Saudara harus memahami itu saudara Amin Kita kembali membaca 1 Timotius 3 Jangan terpaksa menghadap Tuhan Jangan kita terpaksa berada di tengah-tengah kegiatan Ruh 1 Timotius 3 yang 16 Baca kembali Demikian firman Tuhan Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia Dibenarkan dalam roh Ini kematian dan kebangkitan Amin suriku Sehingga kita ada di tengah ibadah dan pelayanan Sekarang apa aktivitas di tengah ibadah dan pelayanan Aktivitas dari kegiatan roh Yang kedua, baca terus Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat Itu aktivitas dari kegiatan roh yang pertama Yang kedua Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Yang kedua, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Bangsa kafir Dalam kurung bangsa kafir Amin ya Amin Puji Tuhan Haleluya Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Itulah bangsa-bangsa Itulah bangsa-bangsa di luar Israel Sama dengan bangsa kafir Efesus 2 Bisa diikuti ya Amin Efesus 2 ayat 1 dulu Demikian kirman Tuhan Semuanya adalah kasih karunia Ini yang harus kita akui sebagai bangsa yang bukan Yahudi Bangsa kafir Terus Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa Tuhan Dahulu bangsa kafir sudah mati Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa mereka saudara Inilah keadaan bangsa-bangsa di luar Yahudi Mati Puji Tuhan Karena mereka hidup di luar iman Amin suruhku Amin Barulah kita melihat ayat 2-3 Kamu hidup di dalamnya Ya Karena kamu mengikuti jalan dunia ini Terus Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa Terus Yaitu roh yang sekarang bekerja diantara orang-orang durhaka Terus Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung diantara mereka Terus Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Dan menuruti kehendak daging Terus Dan pikiran kami yang jahat Terus Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Iya Puji Tuhan Bangsa kafir Sebelum mengenal Tuhan Yesus Kristus Dalam kurung di luar iman Hidup di luar iman Satu Mengikuti jalan dunia Dua Mentaati penguasa kerajaan angkasa Itulah iblis atau setan Tiga Hidup di dalam hawa nafsu daging Puji Tuhan Pendeknya Bangsa kafir Dikuasai oleh Seteru Allah Satu Satu Dunia Dengan arusnya yang menghanyutkan Dan menenggelamkan Sehingga anak-anak Tuhan nanti Mengalami kematian Rohani Dua Iblis atau setan Iblis atau setan Dengan pengaruhnya yang hebat dan licik Tiga 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 Dengan segala keinginan-keinginan yang jahat itu saudara Inilah keadaan bangsa di luar bangsa jahudi Hidup di luar iman Dikuasai oleh Dikuasai oleh Tiga seteru Allah Satu dunia Dua setan Tiga da Daging saudara Paham ya Amin Kemudian ayat empat sampai dengan ayat yang kelima Diikuti pembacaan Semua Fokus Ayat empat sampai lima Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Ya Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Ya Allah itu kaya dengan rahmat Amin Sehingga oleh kasih Oleh karena kasihnya yang hebat Yang dilimpahkannya kepada kita Terus Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Kemudian oleh kasihnya yang hebat dilimpahkan Untuk menghidupkan bangsa kafir Dengan Kristus Terus Bersama dengan Kristus Terus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Ya Oleh kasih karunia kamu diselamatkan Singkat kata Dahulu kita sudah mati karena Pelanggaran-pelanggaran dari bangsa kafir Hidup di luar iman Tetapi oleh karena kasih karunia bangsa kafir diselamatkan Amin Amin Itu loh bangsa kafir Kemudian saudara Ayat 6-7 Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita Kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus Puji Tuhan Amin Surat ku Selanjutnya di dalam Kristus Yesus Allah telah membangkitkan kita juga Dalam Kristus Yesus Allah membangkitkan kita juga Kemudian memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga Sama dengan dipermuliakan Amin Puji Tuhan Puji Tuhan Di dalam Kristus Yesus Oleh karena kasih karunianya Kita dibangkitkan dan dipermuliakan Amin surat ku Amin Puji Tuhan itu ada dengan demikian Allah menunjukkan kepada kita Kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah Paham surat ku Amin Ayat yang ke delapan sampai sembilan Sebab karena kasih karunia Ya Kamu diselamatkan oleh iman Iya terus Itu bukan hasil usahamu Iya Tetapi pemberian Allah Jadi Oleh karena kasih karunia Kita bangsa kafir diselamatkan oleh iman Oleh darah salib Jadi bukan karena hasil usaha Seseorang Amin Paham ya Amin Amin Puji Tuhan Ayat Sebelas tiga belas Dipersatukan di dalam Kristus Terus Karena itu ingatlah Karena itu ingatlah Terus Bahwa dahulu kamu Dahulu kamu hidup di luar iman Terus Sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging Iya Yang disebut orang-orang tak bersunat Iya Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat Terus Yaitu sunat lahirnya yang dikerjakan oleh tangan manusia Terus Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus Iya Tidak termasuk kewargaan Israel Itulah keadaan bangsa kafir Tidak Tidak Tanpa Kristus Tidak termasuk kewargaan Israel Terus Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Tidak mendapat dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan Terus Tanpa pengharapan Tanpa pengharapan Dan tanpa Allah di dalam dunia Tanpa di dalam dunia Ayat tiga belas Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus Iya Kamu yang dahulu jauh Sudah menjadi dekat Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus Yang dahulu jauh Sudah menjadi dekat Oleh darah Kristus Oleh darah Kristus Itu kasih karunia Amin Jadi kalau bangsa kafir diselamatkan Itu karena kasih Karunia Amin ya Amin Puji Tuhan Haleluya Kita bersyukur Inilah aktivitas Inilah aktivitas Atau kegiatan roh Aktivitas dalam kegiatan roh Atau aktivitas ibadah dan pelayanan Paham suratku Amin Bangsa kafir Jadi ibadah ini diberikan Untuk kita kerjakan Amin Supaya apa Kita bangsa kafir Diselamatkan oleh kelimpahan kasih karunia Allah Di dalam Kristus Yesus Sudara Jadi agunglah rahasia ibadah ini Puji Tuhan Kiranya dapat dipahami dengan baik ya Amin Puji Tuhan Kemudian keadaan berikutnya Sebelum bangsa kafir sebelum mengenal Allah Kita baca dulu 1 Korintus 12 ayat 2 Baca Demikian firman Tuhan Kamu tahu Bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah Sebelum mengenal Allah Bangsa kafir sebelum mengenal Allah Hidup di luar iman Terus Kamu tanpa berpikir Ditarik kepada berhala-berhala yang bisu Singkat kata Suratku singkat kata Bangsa kafir Bangsa kafir Sebelum mengenal Allah Hidup di dalam penyembahan berhala yang bisu Ya Punya Mata Tetapi tidak melihat Punya telinga Tetapi tidak mendengar Punya tangan Tapi tidak bisa merabah Punya kaki tidak bisa berjalan Suratku Punya mulut Tetapi tidak bisa berkata-kata Apa yang bisa diharapkan dari berhala Tidak ada Amin Suratku Singkat kata Amin Singkat kata kita tidak bisa Berhala tidak bisa diharapkan Kita tidak bisa bergantung Tidak bisa berharap Kepada Berhala Tetapi itulah kenyataan yang terjadi Dialami oleh bangsa kafir Sebelum mengenal Allah Kerana dapat dipahami suratku Sebab itu Yang sudah melayani bersyukur Amin Puji Tuhan Haleluya Ada aktivitas Ada kegiatan Seperti kita bangsa kafir Mendapatkan kesempatan Untuk memperoleh Keselamatan Kemudian Kemudian ayat yang ke Tiga Jangan sia-siakan kesempatan Yang Tuhan berikan Kepadamu Jangan tunda-tunda pekerjaan Tuhan ya Amin Ayat Tiga Karena itu aku mau meyakinkan kamu Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah Dapat berkata Terkutuklah Yesus Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudu Selanjutnya Jika kita sudah mengenal Tuhan Tepatnya Hidup di dalam kegiatan roh Kita tidak akan berkata Terkutuklah Yesus Kalau dahulu bangsa kafir di luar iman Oh selalu berkata Terkutuklah Yesus Dan berkata kepada Orang-orang yang mengenal Tuhan Di mana alam mereka Sesuai dengan Masmur 115 ayat yang kedua bukan? Puji Tuhan Haleluya Sebaliknya Jika kita hidup di luar kegiatan roh Ibadah dan pelayanan Hidup di luar iman Suratku Tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan Amin Suratku Haleluya Jadi bersyukur sajalah Kita semua sekarang ada dalam kegiatan roh Ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dan aktivitasnya Sehingga dengan demikian kita mengaku Yesus adalah Tuhan Kita tidak akan pernah menghujat Tuhan dengan berkata Terkutuklah Yesus Itu loh saudara Puji Tuhan Kita tidak akan pernah mempersalahkan Tuhan sekalipun dalam penderitaan Dalam kesusahan, kesulitan, pergumulan yang besar Ini loh keuntungan kalau kita berada dalam kegiatan roh Di tengah ibadah dan pelayanan 2 Korintus 6 ayat 16-17 2 Korintus 6 ayat 16-17 Baca Demikian firman Tuhan Apakah hubungan baik Allah dengan berhala Baca dulu judulnya Jangan ada lagi noda kekafiran Bangsa kafir Sebelum mengenal Tuhan Betul-betul ah hidup dalam Noda kekafiran Puji Tuhan Noda kekafiran dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Kita bisa temukan di ayat 16-17 Apakah hubungan baik Allah dengan berhala Terus Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup Menurut firman Allah ini Satu hidup dalam penyembahan berhala Dua ayat 17 Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka Dan pisahkanlah dirimu dari mereka Firman Tuhan Dan janganlah menjama apa yang najis Maka aku akan menerima kamu Ada dua hal dari noda kekafiran Satu berhala yang bisu Dua kenajisannya Paham suratku Oleh sebab itu Rasul Paulus berpesan kepada Jemaah di Korintus Strip pertama Pisahkanlah dirimu dari berhala-berhala yang bisu Keluarlah dari sana Strip yang kedua Jangan menjama apa yang najis Jangan hidup dalam kenajisan Tujuannya Supaya bangsa kafir Diterima oleh Tuhan Yesus Kristus Dia Allah sesembahan kita Allah yang hidup Allah yang berkuasa Tuhan dan juruselamat Yang berdaulat atas kehidupan kita masing Masing Paham suratku Amin Inilah Dua hal Noda kekafiran Berhala yang bisu Dan kenajisan Tetapi Jangan juga Setelah di dalam Tuhan Kita hidup dalam kenajisan Amin suratku Amin Puji Tuhan Kita kembali untuk membaca 1 Timotius 3 Ayat 16 1 Timotius 3 Ayat 16 Baca Demikian firman Tuhan Ya Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita Terus Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia Ya Dibenarkan dalam roh Ya itu pengalaman kematian Dan kebangkitan Sehingga kita berada oleh pengalaman kematian kebangkitan Kita ada di tengah-tengah kegiatan ruh Di tengah ibadah dan Pelayanannya Aktivitas dari kegiatan ruh Aktivitas dari ibadah pelayanan Yaitu Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat Itu yang pertama Sudah dijelaskan tadi Yang kedua Diberitakan diantara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Bangsa kafir Itu aktivitas yang kedua Sudah juga dijelaskan Secara singkat Amin Amin Sekarang yang ketiga Yang dipercayai di dalam dunia Ya Terus Diangkat dalam kemuliaan Dipercaya Buji Tuhan Aktivitas dalam kegiatan ruh Atau ibadah dan pelayanan Yang ketiga Yang dipercaya di dalam dunia Dipercaya di dalam dunia Kemudian Kemudian diangkat dalam kemuliaan Kemudian diangkat dalam kemuliaan Jadi selama di dunia itu dipercayai Kemudian di dalam surga dipermuliakan Amin 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 Dipercaya di dalam dunia Diangkat dalam kemuliaan Buji Tuhan Berarti Ibadah yang kita kerjakan Atau aktivitas dari kegiatan ruh Mengandung janji Baik untuk masa sekarang Maupun masa yang akan Datang Dipercaya di dalam dunia Diangkat dalam kemuliaan Menunjukkan bahwa Kalau kita ada di tengah-tengah kegiatan ruh Dan di dalam kegiatan Kegiatan Kalau kita ada dalam kegiatan ruh Atau berada dalam aktivitas dari kegiatan ruh Maka Ibadah itu mengandung janji Dan kuasa Baik untuk masa sekarang Maupun masa yang akan Datang Puji Tuhan Dipercaya di dalam dunia Diangkat Dalam kemuliaan Berarti Menunjukkan Bahwa ibadah pelayanan itu Mengandung janji Dan kuasa Baik untuk masa sekarang Maupun masa yang akan Datang Loh sodara Itu loh sodara Kita bersyukur kepada Tuhan Tentunya sodara Puji Tuhan Haleluya 1 Timotius 6 Ayat 6 1 Timotius 6 Ayat 6 Demikian Sampai dengan Ayat yang Ketujuh terlebih dahulu Mengenai penyakit bersilat kata Dan mencintai uang Memang ibadah itu Kalau disertai rasa cukup Memberi keuntungan besar Terus Sop kita tidak membawa sesuatu apa Kedalam dunia Ya Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar Ya Puji Tuhan Terus Asal ada makanan dan pakaian Cukuplah Terus Tetapi mereka yang ingin kaya Terjatuh ke dalam pencobaan Ya Kedalam jerat Dan kedalam berbagai-bagai nafsu yang hampa Dan yang mencelakakan Terus Yang menenggelamkan manusia Kedalam keruntuhan dan kebinasaan Terus Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Ya Sebelum kita baca itu Coba baca 1 Timotius 4 ayat 8 dulu ya Demikian firman Tuhan Ya Latihan badani terbatas gunanya Ya Pemumpukan daging Latihan badani itu bagus Sehat Tapi terbatas gunanya Amin suratku Amin Karena orang yang melatih dagingnya Belum tentu Di tegang-tinga kegiatan roh Di tegang-tinga kendaluan Tidak ada di tengah-tingah terbatas dan pelayanan Tetapi Ibadah itu berguna dalam segala hal Kalau kita ada di tengah-tingah CR Di tengah-tingah sejahtera sang tradisi Karena mengandung janji Iya Ibadah dan pelayanan Atau kegiatan roh Mengandung janji Terus Baik untuk hidup ini Masa sekarang Maupun untuk hidup yang akan datang Masa y ж cantidad Janji ibadah Untuk masa sekarang di dunia Diberkati Dipelihara, dilindungi, dibela Dicukupkan Soal makan, minum, dan pakaian Amin suruhku Janji ibadah untuk masa yang akan datang Dipermuliakan dalam Kerajaan surga, bahagia sampai selama-lamanya Dalam kemuliaan surgawi Paham ya? Puji Tuhan, sebab itu 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 dulu Demikian firman Tuhan Memang ibadah itu Kalau disertai rasa cukup Kalau ibadah disertai rasa cukup Terus Memberi keuntungan besar Jadi kalau kita Ada di tengah kegiatan roh Di tengah ibadah dan pelayanan Biarlah Disertai dengan rasa Cukup, jangan menuntut Tuhan Banyak-banyak Jangan ngomel Bersungguh-sungguh Jangan persalahkan situasi Kondisi keadaan Jangan persalahkan Tuhan Yesus Amin Ya Amin Perisikilam Puji Tuhan Haleluya Ayat 8 Ayat yang ke 7 Sebab kita tidak membawa Sesuatu apa ke dalam dunia Kita ada di dalam dunia ini Tidak bawa apa-apa Anak Yang lahir Yang baru lahir Tidak pernah langsung berpakaian Tetapi telanjang Tidak bawa apa-apa Tetapi sekalipun demikian Asal kita ada di tengah kegiatan roh Di tengah ibadah dan pelayanan Pasti Ibadah itu Mengandung janji Di bumi Kita diberkati Dipelihara Dilindungi Dibela Dicukupkan oleh Tuhan Kemudian Dan kita pun tidak dapat membawa Apa-apa keluar Di dalam kemuliaan Di dalam surga Kita di Permuliakan Amin ya Amin Puji Tuhan Yang terpenting Di dalam kegiatan roh Di tengah ibadah dan pelayanan Adalah Ayat 8 Asal ada makanan Asal ada makanan Itulah firman Yang dibukakan Rahasianya Dan Pakaian Itu menunjuk Kasih dari Dari Allah Yang berkuasa Untuk mengampuni dosa Cukuplah Cukuplah Itu syarat Berada di tengah kegiatan roh Asal ada makanan Membuka rahasia firman Asal ada pakaian Itu menunjuk kasih Yang berkuasa menutupi dosa Mengampuni dosa Sudah cukup Sudah Amin Itu syarat Untuk berada di tengah kegiatan roh Di tengah ibadah dan pelayanan Ya Amin Harus disertai rasa cukup Puji Tuhan Asal ada makanan Pakaian Cukuplah Disertai rasa cukup Yang artinya Yang kita butuhkan adalah Pembukaan fir Yang kita butuhkan adalah Kasih Dari syurga Dari Allah Ya Amin Amin Puji Tuhan Haleluya Nah sekarang Kita baca kembali 1 Petrus 2 ayat 4 Lihat Tadi Dalam dunia Yang dipilih dan dihormat Di hadirat Allah Singkat kata Biarlah kita semua Datanglah Kepada Singkat kata Datanglah kepadanya Batu yang hidup itu Berarti datanglah Di tengah Datang dan beradalah Di tengah-tengah kegiatan roh Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan Dasarnya adalah Korban Kristus Amin Amin Namun Sekalipun demikian Kita harus tetap ada Di tengah-tengah kegiatan roh Di tengah ibadah dan pelayanan Ayat yang kelima Dan biarlah kamu juga dipergunakan Sebagai batu hidup Untuk pembangunan suatu rumah rohani Selanjutnya Kita semua dijadikan Sebagai Batu hidup Amin Tujuannya adalah Strip pertama Untuk pembangunan suatu rumah rohani Dalam rangka Pembangunan tubuh Kristus Saudara Amin Dan suatu imamat kudus Berarti Beribadah dan melayani Tuhan Dalam kesucian Strip yang kedua Baca Untuk mempersembahkan Untuk mempersembahkan Persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus Berkenan kepada Allah Untuk Strip yang kedua Untuk mempersembahkan Persembahan rohani Puji Tuhan Membawa korban dan persembahan Di tengah ibadah dan pelayanan Amin Saudara ku Amin Puji Tuhan Karena dapat dipahami dengan baik Puji Tuhan Saudara ku Mengenai doa tingkatannya Antara lain Satu Doa permohonan Doa Doa Tingkatan kedua Doa Safa'an Meningkat lagi Yang ketiga Syukur Puncaknya Doa penyembahan Amin Saudara ku Nah itu juga harus Dipersembahkan kepada Tuhan Itulah yang disebut Persembahan Rohami Yang harus kita Persembahkan kepada Tuhan Karena Yesus Kristus Berkenan kepada Allah Saudara Paham Saudara ku Amin Lihat Itu yang harus kita kerjakan Selama kita ada di bumi ini Beribadah di bumi ini Ayat 6 Sampai dengan Ayat Ayat 6 Sebab ada tertulis Terus Terus Dan siapa yang percaya Kepadanya Siapa yang percaya Kepada Ibadah Yang dasarnya Adalah korban Kristus Terus Tidak akan Dipermalukan Tidak dipermalukan Itu selama kita ada di bumi Beribadah di bumi Tidak dipermalukan Karena ibadah kita Dasarnya korban Kristus Itu loh Saudara ku Kemudian Ayat 7 Karena itu bagi kamu Yang percaya Ia mahal Tetapi bagi mereka Yang tidak percaya Terus Batu yang telah dibuang Oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi Batu penjuru Juga telah menjadi Batu sentuhan Dan suatu Batu sandungan Puji Tuhan Saudara ku Dasar Saudara ku Yang diletakkan oleh Tuhan Dasar dari ibadah Pelayanan kita Itulah korban Kristus Disebut juga dengan Batu Sentuhan Artinya Kalau kita beribadah Di bumi ini Saudara ku Kita boleh merasakan Apa yang dirasakan oleh Tuhan Dia memahami Isi hati kita Dia mengerti kita Sebab dia adalah Batu sentuhan Sampai menyentuh Kalbu kita Kedalaman isi hati kita Masing-masing Jadi sudah sangat jelas Dipercaya Di dalam Dunia Sedangkan perkara Yang lahiria Selama ada di dunia ini Tidak dapat dipercaya Bonus-bonus Berkat-berkat Yang adalah bonus Tidak dapat dipercaya Di dunia ini Tidak bisa Tetapi pribadi Yesus Yang sudah mati Dan bangkit Dipercaya Di dalam dunia ini Amin Sebab dia batu sentuhan Amin Ayat yang Delapan Ayat sembilan Sampai sepuluh Langsung Tetapi kamulah Bangsa yang terpilih Kamulah bangsa Yang terpilih Imamat yang rajani Sama dengan Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Sama dengan Bangsa yang kudus Sama dengan Umat kepunyaan Allah sendiri Inilah Ini jelas Menuju kepada Hamba-hamba Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan Dalam tabisan yang suci Terus Pekerjaan mereka adalah Supaya kamu Memberitakan Perbuatan-perbuatan Yang besar Memberitakan Perbuatan-perbuatan Yang besar Memberitakan Karya Allah Yang terbesar Memberitakan salib Itu tugas Pelayan Tuhan Memberitakan salib Dimanapun kita ada Jangan memberitakan Kenajisan Jangan memberitakan Kejahatan Jangan memberitakan Kesombongan Jangan memberitakan Gangguhan Jangan bermingga Terus Yang telah memanggil Kamu keluar dari Kegelapan Kepada terangnya Yang ajaib Jadi sudah sangat jelas Dipercaya Di dalam Dunia Bersyukur tidak Amin Puji Tuhan Haleluya Lalu Setelah dipercaya Dalam dunia Lalu Diangkat Dalam Kemuliaan Sementara Yang ada Yang ada ini Perkara-perkara Lekiria di bumi ini Perkara-perkara Duniawi Mulai dari Barang Fana Harta Yaitu Harta Kekayaan Uang yang banyak Kedudukan Pangkat yang tinggi Termasuk Perak dan emas Akan berlalu Jadi sudah sangat jelas Tidak dipercaya Di dalam dunia ini Tetapi dia Dipercaya Di dalam dunia ini Dan akhirnya Diangkat Dalam Kemuliaan Ibrani Fasal yang pertama Ibrani 1 Ayat 2-3 Baca Cepat ya Demikian Firman Tuhan Baca Ayat berapa Ayat 2-3 Allah berfirman Dengan perantaran Anaknya Baca Maka pada zaman Akhir ini Ia telah berbicara Kepada kita Dengan perantaran Anaknya Terus Yang telah Ia tetapkan Sebagai yang berhak Menerima segala Yang ada Terus Oleh dia Allah telah Menjadikan alam semesta Oleh dia Allah telah Menjadikan alam semesta Ayat 3 Ia adalah Cahaya kemuliaan Allah Ia adalah Cahaya kemuliaan Allah Dan gambar Wujud Allah Terus Dan menopang segala yang ada Menopang segala yang ada Dengan firmannya Yang penuh kekuasaan Terus Dan setelah Ia selesai Mengadakan penyucian dosa Setelah Ia selesai Mengadakan penyucian dosa Menunjukkan Ia dipercaya dalam dunia Kemudian Ia duduk di sebelah kanan Yang malah besar Diangkat dalam Kemuliaan Jadi sudah jelas Setelah dipercaya Dalam dunia Apa buktinya Mengadakan penyucian Terhadap dosa Diatas kemuliaan Selanjutnya Diangkat dalam Kemuliaan Agunglah Rahasia Ibadah Oh haleluya Puji Tuhan Kiranya kita semua Di Secepatnya Memahami itu ya Amin Puji Tuhan Ibadah itu Mengandung janji Baik untuk masa sekarang Maupun masa yang Akan Akan datang Akan datang Pendeknya 1 Timotius 3 Ayat 16 Sama dengan 1 Petrus 3 Ayat 18 Paham ya Paham ya Pendeknya 1 Timotius 3 Ayat 16 Sama dengan 1 Petrus 3 Ayat 18 Sebab itu Marilah kita kembali Untuk membaca 1 Petrus 3 Ayat 18 Saya berharap Baik anak Tuhan Sudah jemaat Yang di Malaysia Di Bandung Bahkan juga Umat Tuhan Yang Teku Setia Dalam ketekunan Ibadah Pemuda remaja Lewat penggembalan GPT Betania Sarang Dan Celegon Banten Indonesia Saya berharap Sudara Diberkati oleh Tuhan Amin Lewat pemberitaan firman Kau muda remaja Malam ini 1 Petrus 3 Ayat 18 Baca Demikian firman Tuhan Ya Sebab juga Kristus Telah mati Sekali Untuk segala Dosa kita Ya Ia yang benar Untuk orang-orang Yang tidak benar Terus Supaya ia membawa Kita kepada Allah Ia yang telah dibunuh Dalam keadaannya Sebagai manusia Mati Suruhku Kemudian Dagingnya dikubur Manusia lama Hidup manusia Dagingnya dikubur Terus Tetapi yang telah Dibangkitkan menurut roh Tetapi Telah dibangkitkan Menurut roh Puji Tuhan Jadi singkat kata Lewat Kematian dan Kebangkitannya Kita Beribadah Kita Ada di tengah Tuhan memberikan Ibadah dan pelayanan Dan ada dalam Kegiatan daripada Ibadah dan pelayanan Itu sendiri Disebut juga dengan Kegiatan roh Paham suruhku Puji Tuhan Haleluya Haleluya Jadi singkat kata Dari ayat 18 ini Yesus telah mati Tetapi Telah dibangkitkan Menurut roh Ayat 19 Itulah Ibadah dan pelayanan Dengan segala kegiatan Yang ada dalam Ayat 19 Dan di dalam roh itu juga Ia pergi Memberitakan Injil Kepada roh-roh Yang di dalam penjara Kemudian Di dalam kegiatan roh Itulah Ibadah dan pelayanan Ada kesempatan Untuk memberitakan Injil Tak mungkin Orang yang Diluar ibadah Dan pelayanan Mendapat kesempatan Untuk memberitakan Injil Tetapi Mereka yang Berada di dalam Kegiatan roh Berada dalam Kegiatan ibadah Dan pelayanan Bagi mereka Ada kesempatan Untuk memberitakan Injil Kepada Roh-roh yang ada Di dalam Penjara Puji Tuhan Yakni Roh-roh yang ditawan Oleh Penjara dunia ini Sudara Yakni Roh-roh yang ditawan Oleh penjara dunia ini Jadi seringkali Juga saya Sebelum kita Melanjutkan Pemberitahan ini Perhatikan dulu Seringkali Banyak Anak-anak Tuhan Bahkan Mohon maaf Saya tidak maksud Untuk Menghakimi Bahkan Banyak hamba Tuhan Salah paham Dengan ayat ini Gagal paham Banyak Hamba Tuhan Dengan Napsu mudanya Salah arti Dengan Ayat ini Mengapa Saya bilang Napsu mudanya Salah arti Oleh Hamba Tuhan Napsu mudanya Salah mengertikan Ayat ini Karena Seringkali Mereka Bertanya Ketika Ketika Kristus telah mati Sebab juga Kristus telah mati Sekali Untuk segala Untuk segala dosa Ia yang benar Kemudian ayat 19 Di dalam roh Itu juga Sebab disini Perhatikan ya Hamba-hamba Tuhan Salah gagal paham Dengan ayat 18 19 Mereka berkata Di dalam roh itu juga Ia pergi Memberitakan injil Kepada roh-roh Di dalam penjara Jadi Banyak Hamba Tuhan Mengamsumsikan Ini Dengan Asumsi lain Tidak sesuai Dengan Arti Yang sesungguhnya Ayat ini Diartikan Dengan Sesuai Dengan Pengertiannya Sendiri Alkitab Tidak bisa Ditafsir Dengan Nubuat Tidak bisa Diartikan Dengan Tapsiran Sendiri Tidak bisa Diartikan Dengan Pengertian Manusia Duniawi Sesuai Dengan Satu Dua Petrus Dua Amin Suruhku Amin Amin Ya Surah Amin Puji Tuhan Tidak bisa Ditafsirkan Menurut Pengertian Manusia Daging Daging Puji Tuhan Haleluya Tetapi Marilah Kita Melihat Di dalam Roh itu Juga Ia pergi Memberitakan Injil Kepada Roh-roh Yang ada Di dalam Penjara Artinya Surahku Di dalam Kegiatan Roh Atau Lewat Ibadah Dan Pelayanan Ini Kita Mendapat Kesempatan Untuk Memberitakan Injil Kepada Roh-roh Di dalam Penjara Yakni Roh-roh Yang ditawan Oleh Penjara Dunia Yang sudah Mati Itu loh Itulah Bangsa Kafir Yang ditawan Oleh Roh-roh Dunia Paham Tak Puji Tuhan Yang ditawan Roh-roh Yang ditawan Oleh Penjara Dunia Tadi kan Sudah Sangat Jelas Di dalam Efesus Fasal Yang ke Efesus Fasal Yang ke Dua Bangsa Kafir Bangsa Kafir Bangsa Yang di Luar Tuhan Sebelum Mengenal Tuhan Mereka Itu hidup Di luar Iman Diseret Dengan Penyembahan Berhala Yang besu Itu Sebabnya Bangsa Kafir Sebelum Mengenal Tuhan Di dalam Efesus Dikatakan Kamu Dahulu Yang Dahulu Sudah Mati Jadi Sudah Ayat 19 Ini Kalau kita Ada dalam Kegiatan Ruh Ada di Tengah Ibadah Dan Pelayanan Ada Kesempatan Untuk Penginjilan Memberitakan Injil Kepada Orang-orang Yang dahulu Sudah Mati Bangsa Kafir Mereka Disebut Roh-roh Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Roh-roh Yang Ditawa Yang Roh-roh Yang Di dalam Penjara Ditawan Oleh Penjara Dunia Ini Itulah Berhala Dan Kenajisannya Paham Suruhku Puji Tuhan Jadi Kalau kita Ada Di Tengah Ibadah Dan Pelayanan Ada Di dalam Kegiatan Roh Suruhku Ada Kesempatan Untuk Memberitakan Injil Kepada Roh-roh Yang Di dalam Penjara Yang Roh-roh Yang Ditawan Penjara Dunia Ini Mereka Itulah Bangsa Kafir Yang Hidup Dalam Penyebab Berhala Dan Hidup Dalam Kenajisannya Itulah Nuda Kekafiran Dapat Dipahami Suruhku Puji Tuhan Mudah Dipahami Itu Puji Tuhan Jadi Jangan Mau Lagi Disusatkan Oleh Pengertian Pengertian Yang Sok Tahu Berlagak Tahu Padahal Tidak Tahu Apa Apa Hamba Tuhan Yang Suka Mencari Cari Soal Penyakitnya Adalah Berlagak Tahu Padahal Tidak Tahu Apa Sesuai Dengan Tulis Rasul Paulus Kepada Timotius Paham Ya Dalam Satu Timotius Enam Ayat Yang Ketiga Dan Empat Lima Sekarang Ayat Dua Pulu Satu Petrus Tiga Ayat Dua Pulu Demikian Sermahan Tuhan Ini loh Saudaku Jadi Saya ulangi Jadi Kesimpulan Dari Satu Petrus Tiga Ayat 14 Sampai 22 Adalah Satu Petrus Empat Ayat Satu Itu sebabnya Kita Saya Menguraikan Ayat 14 Sampai 22 Sekarang Ayat 22 Ayat 20 Demikian Sermahan Tuhan Yaitu Kepada Roh-roh Mereka Yang Dahulu Pada Waktu Nuh Tidak Taat Kepada Allah Inilah Roh-roh Yang Di dalam Penjara Itu Roh-roh Yang Tidak Taat Kepada Allah Roh-roh Pada Zaman Nuh Roh-roh Itu Tidak Taat Kepada Allah Terus Ketika 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 Tetap Menanti Dengan Sabar Waktu Nuh Sedang Mempersiapkan Bahteranya Dimana Hanya Sedikit Yaitu Delapan Orang Yang Diselamatkan Oleh Air Bah Itu Singkat Kata Menginjili Lewat Kegiatan Roh Atau Ibadah Dan Pelayanan Kepada Roh-roh Yang Tidak Taat Pada Zaman Nuh Roh-roh Yang Tidak Taat Pada Zaman Nuh Paham Berinci Temukan Dalam Matius Fasal 24 Ayat 3 7 Sampai 38 Demikian Firman Tuhan Nasihat Supaya Berjaga-jaga Terus Sebab Sebagaimana Halnya Pada Zaman Nuh Demikian Pula Halnya Kelak Pada Kedatangan Anak Manusia Jadi Sebagaimana Halnya Pada Zaman Nuh Demikian Pula Halnya Kelak Pada Kedatangan Anak Manusia Puji Tuhan Bagaimana Ciri Kedatangan Anak Manusia Ayat 38 Sebab Sebagaimana Mereka Pada Zaman Sebelum Air Bah Itu Makan Dan Minum Kawin Dan Mengawinkan Sampai Kepada Hari Nuh Masuk Kedalam Bah Terah Puji Tuhan Singkat Kata Roh-roi Yang Ditahuan Dalam Penjara Dunia Pada Zaman Nuh Roh-roi Yang Tidak Taat Yang Ditahuan Dalam Penjara Dunia Pada Zaman Nuh Yalah Satu Dosa Makan Minum Roh-roi Yang Tidak Taat Pada Zaman Nuh Itu Satu Dosa Makan Minum Roh-roh Dikuasai Roh-roh Dosa Makan Minum Jelas itu Menunjuk Dosa Merokok Narkoba Dan Mabuk-mabukan Sama Dengan Dosa Kawin Mengawinkan Sama Dengan Hidup Di Dalam Kenejisan Pesta Seks Dosa Dalam Kenejisan Paham Sudah Puji Tuhan Itulah Roh-roh Yang Tidak Taat Kepada Allah Yang Menawan Anak-anak Tuhan Di Hari-hari Terakhir Ini Ditawan Di Dalam Penjara Dunia Ini Nah Mereka Itu Butuh Pertolongan Sudara Jadi Kita Yang Ada Di Dalam Kegiatan Ibadah Pelayanan Ada Dalam Kegiatan Roh Diberi Kesempatan Untuk Menjadi Kesaksian Itu Penginjilan Kita Untuk Menginjili Roh-roh Yang Tidak Taat Itu Sudara Yang Sudah Ditawan Oleh Penjara Dunia Ini Jadi Jangan Pendek Kita Cara Berpikir Jangan Egois Jangan Hanya Menang Sendiri Benar Sendiri Tidak Memperhatikan Tidak Perduli Orang Lain Yang Penting Saya Bekerja Bulanannya Gajian Dapat Sudah Pokoknya Ibadah Pulang Kalau 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 Sudah Ada Dalam Kegiatan Roh Ada Dalam Ibadah Dan Pelayanannya Tuhan Beri Kesempatan Untuk Menjadi Kesaksian Menginjili Roh-roh Yang Tidak Taat Tadi Sudara Yang Ditawan Oleh Penjara Dunia Hidup Dalam Hawa Nafsu Naging Hidup Dalam Kenejusannya Perlu Mereka Itu Butuh Pertolongan Kita Sudara Paham Suratku Amin Puji Tuhan Haleluya Nah Kemudian 2 Petrus 2 Ayat 5 Baca Demikian Firman Tuhan Dan Jikalau Allah Tidak Menyayangkan Dunia Purba Tetapi Hanya Menyelamatkan Nuh Pemberita Kebenaran Itu Dengan 7 Orang Lihat Yang Selamat Pada Samandu Si Pemberita Kebenaran Atau Penginjil Itu Hanyalah Nuh Itu Sendiri Dan Istrinya Serta 3 Anak Laki Laki Dan 3 Menantu Perempuan Berarti Yang Selamat Pada Saat Itu Hanya 8 Paham Suratku Amin Puji Tuhan Tetapi Di Jaman Akhir Ini Kita Yang Sudah Mendapat Diberi Kesempatan Untuk Berada Dalam Kegiatan Roh Harus Keluar Bersaksi Menginjili Roh Roh Yang Tidak Taat Kepada Allah Roh Yang Sudah Dipenjarakan Oleh Dunia Ini Siapakah Yang Dipenjarakan Oleh Dunia Ini Itulah Orang Orang Yang Hidup Di Dalam Hawa Napsu Daging Dan Mabuk Dengan Daging Dan Dalam Kenaji Kenajusan Bayangkan Kalau Hanya Delapan Yang Selamat Sia-sia Semua Sia-sialah Ibadah Di Bumi Ini Oleh Sebab Itu Kita Perlu Untuk Memperhatikan Berita Firman Malam Ini Jangan Kita Bermasa Bodoh Roh Roh Yang Tidak Taat Kepada Allah Butuh Pertolongan Tuhan Sebab Itu Tuhan Berikan Ibadah Ini Oleh Kematian Dan Kebangkitannya Lewat Ibadah Dan Pelayanan Kegiatan Roh Diberi Kesempatan Untuk Menginjili Roh Roh Yang Tidak Taat Bijaksanalah Dewasalah Jangan Bermasa Bodoh Seperti Anak Kecil Sibuk Dengan Dirinya Sendiri Kerana Dapat Dipahami Dengan Baik Puji Tuhan 1 Petrus 3 21 Demikian Demikian Firman Tuhan Juga Kamu Sekarang Diselamatkan Oleh Kiasannya Juga Kamu Diselamatkan Oleh Kiasannya Terus Yaitu Baptisan Maksudnya Bukan untuk Membersihkan Kenajisan Jasmani Melainkan Untuk Memohonkan Hati Nurani Yang Baik Kepada Allah Oleh Kebangkitan Yesus Kristus Puji Tuhan Air Bapada Saman Mu Adalah Kiasan Dan Bayangan Dari Baptisan Untuk Sekarang Itu Bayangan Dari Baptisan Amin Sama Dengan Pengalaman Dan Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Itulah Kuasa Dari Kematian Dan Kebangkitan Yesus Kristus Tujuannya Untuk Membersihkan Manusia Batin Sehingga Lewat Kegiatan Ruh Atau Ibadah Dan Pelayanan Ini Kita Datang Memohonkan Suatu Permohonan Dengan Hati Nurani Yang Murni Paham Surahku Amin Puji Tuhan Ayat 22 Yang duduk Di sebelah Kanan Allah Terus Setelah Ia naik Ke sorga Sesudah Segala Malaikat Kuasa Dan Kekuatan Ditaklukan Kepadanya Puji Tuhan Lalu 1 Petrus 4 Ayat 1 Jadi karena Kristus telah Menderita Penderitaan Badani Kamu pun Harus juga Mempersenjatai Dirimu Dengan Pikiran Yang demikian Terus Karena Karena Barang Siapa Telah Menderita Penderitaan Badani Ia Telah Berhenti Berbuat Dosa Terus Supaya Waktu Yang Sisa Jangan Kamu Pergunakan Menurut Keinginan Manusia Tetapi Menurut Kehendak Allah Puji Tuhan Jadi Sudara Waktu Yang Sisa Ini Kita Pergunakan Dengan Baik Berarti Ibadah Pelayanan Ini Kita Maksimalkan Dengan Cara Kesempatan Yang Tuhan Berikan Untuk Menginjili Roh-roh Yang Tidak Sebab Itu Tuhan Merindukan Supaya Kita Semua Mempersenjatai Diri Dengan Pikiran Yang demikian Yaitu Kristus Telah Menderita Penderitaan Badani Satu Kali Sesuai Dengan 1 Petrus 3 Ayat 18 Paham Surahku Kita Optimalkan Ibadah Ini Dengan Cara Kita Menjadi Kesaksian Mengingjili Roh-roh Yang Tidak Taat Sebab Itu Disini Katakan Biarlah Kita Juga Mempersenjatai Diri Dengan Pikiran Yang Demikian Supaya Waktu Yang Sisa Jangan Kamu Pergunakan Hidup Di Dalam Hawa Naf Sudah Tapi Harus Menjadi Penginjil Handal Si Pemberita Kebenaran Apapun Harganya Bayar Saja Saja Itulah Yusuf Sebab Sesudah Ia Dilantik Lihat Kejadian Fasal Yang Ke 41 Sampai 46 Terus Yusuf Yusuf Berumur 30 Tahun Ketika Ia Menghadap Firaun Raja Mesir Itu Maka Pergilah Yusuf Dari Depan Firaun Lalu Dikelilinginya Seluruh Tanah Mesir Sesudah Ia Dilantik Maka Pergilah Yusuf Dari Depan Firaun Dikelilinginya Seluruh Tanah Mesir Ini kan Pemberita Kebenaran Bersaksi Kepada Roh Roh Yang Tidak Taat Kepada Allah Yang Dipenjarakan Oleh Dunia Ini Yaitu Orang Orang Yang hidup Dalam Hawa Nafsu Daging Dan Hidup Dalam Kena Cisa Jadi Yusuf Ini Sesudah Dilantik Menjadi Mangku Bumi Kepala Pemerintahan Mengatasi Segala Kedudukan Segala Jenis Macam Kedudukan Di Mesir Dia Tidak Hanya Berpangku Tangan Tidur Bangun Makan Minum Lalu Duduk Di atas Kereta Kebesarannya Tidak Lalu Bermega Tidak Tetapi Dia Menunjukkan Suatu Tanggungjawab Dia Menunjukkan Suatu Dia Mendedikasikan Dirinya Kepada Tuhan Dia Loyal Kepada Tuhan Dia Bukan Orang Yang Lepas Dari Tanggungjawab Sesudah Ia Dilantik Lihatlah Pergilah Yusuf Dari Depan Firaun Lalu Dikelilinginya Seluruh Tanah Mesir Ini Loh Yang Tuhan Mau Biar Kita Menginjili Roh-roh Yang Tidak Taat Yang Sekarang Berada Di dalam Penjara Dunia Ini Mereka Yang Hidup Dalam Hawa Nafsu Daging Mereka Yang Hidup Dalam Kenajisan Maka Sudah Seharusnya Lewat Ibadah Ini Kita Sudah Terlebih Dahulu Menenggalkan Tabiat Daging Juga Lepas Dari Segala Dosa Kenajisan Supaya Penginjilan Kita Ini Berkuasa Amin Amin Suruh Puji Tuhan Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Mari Kita Angkat Pujian Semua Tersungkur Di Kaki Salib Tuhan Siapkan Datatan Kita Angkat Pujian Tersebut Punya Kuasa Alam Kalau Lain Kalau Dituluh Saya Sudah Amin Ayo bersaksi Kepada roho Yang tidak Tahan Terbuka Haleluya Haleluya Hantu Lembun Punya Juga Salah Alam Semua Benjem Tuhan Serang Cilegon Yang di BCA Yang di Taman Yang di Perumnas Residen Ayo Persenjatai pikiranmu Dengan penderitaan badani Optimalkan waktu yang ada ini Untuk menginjili roh-roh yang tidak taat itu Itulah Yusuf Yusuf setelah dilantik Dia tidak tinggal enak saja Tapi dia menunjukkan Suatu tanggung jawab Dia peduli dengan Kelangsungan hidup manusia Di atas muka bumi ini Satu orang berdoa Di tiap-tiap posnya Jangan sampai tidak ada berdoa Jangan sampai tidak ada berdoa Perhatikan itu Yang di Residen satu orang Yang di Serang Yang di Celegon Yang di Taman Satu orang Berdoa lah Yang di Perumnas Yang di Pastori BCA Berdoa lah Masing-masing satu orang Yang di Pastori Yang paling diberkati Hatinya hancur sekarang Karena Berkat Tuhan Engkau hidup Bukan hidup untuk dirimu sendiri Jangan egois lagi Hanya mikirin Pekerjaan Lalu bulanan gajimu Engkau hidup untuk Menginjil roroh yang tidak taat itu Inilah tugas kita Bawa pengajaran mempelai Dalam terangnya Tabernak ya Haleluya Haleluya Yang masih egois Harusnya engkau malu Dan menangis Haleluya Yang hanya mencari Kesenangan sendiri Engkau harus malu Engkau minta ampun Menangislah saatnya sekarang Haleluya 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 Menterikan firmamu Dalam lodagi Tuki di hati kami Biar Ruh Kudus Lebih jauh lagi Memberi pengertian Penjelasan Ruh Kudus Bantu kami Untuk memperhatikan firmamu Setiap perkataan Yang keluar dari Muta'ala Tidak kembali Dengan sesia Meleka Terlaksana Berhasil Bahasa Joko Suruh kehendaki Dalam setiap kehidupan kami Hamba sudah sampaikan firmamu Bagi Kemenana Menyerap selanjutnya Bagian Tuhan Yang memberi pertumbuhan Rohan yang sihat Serta memberi sistem Imun yang baik Sehingga kami semua Memiliki kekebalan Terhadap penyakit Yang namanya Kejahatan Kenajisan Kecemaran Berhala-berhala Dan agar pahit Nama Tuhan Dipermuliakan Terima kasih Buat pembuka Rasu firmamu Yang sudah memimpin Dan memberkati kami Dari awal Sampai berakhirnya Nama Tuhan Dipermuliakan Engkau yang pulihkan Kami semua Jangan kami terlambat Dan menunda-nunda Lelet Menunda-nunda Pekerjaan Tuhan Di atas Supaya kami menjadi Kesaksian Jangan kami Disaksikan oleh Kesaksian yang tidak Mengenal Tuhan Yesus Kristus Terpujilah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Mari kita Angkat pujian Pesalo 108 105 Ketika Kulemah Ya Duh sama dengan A 3 per 4 ya 105 Ketika Kulemah Dia datang Ayo 105 ya Nyanyi rohani berarti Ketika Kulemah Dia datang Yang bertugas Ketika Ku jatuh Dia akan Yesus Ketika Ketika Ku perlu Dia ada Oh Yesus Yang bertugas Bi Maksudek Sauk Ketika Yesus � Dan hidupku Yesus Ku sembar Suju Tuhan, kita ajari nanti Baik, terima kasih buat korban saudara Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda pengumuman Ibadah satu minggu ke depan Besok, ibadah raya minggu Pelitamas, minggu 27 Juni 2021 Pukul 16.30 Misbadupa Atau ibadah dua penyembahan Selasa 29 Juni 2021 Pukul 18.30 atau setengah tujuh malam Meja roti sajian atau ibadah pendalam Alkitab serta pergama suci Kamis 1 Juni 2021 Pukul 18.30 Ibadah kaum menerima 3 Juli 2021 Pukul 19.00 atau jam 7 malam Terima kasih buat korban saudara Tuhan membalaskan berlipat-lipat ganda Pengumuman penayangan live streaming pada minggu yang lalu 19 Juni 2021 Diumumkan malam ini Dan pemberitaan firman malam ini Diumumkan pada minggu yang akan datang Berdasarkan provinsi di tanah air Urutan pertama adalah Sumatera Utara Di sana ada saudara-saudara kita Atau orang-orang yang kita kasihi Kita cintai Bagian dari keluarga besar GBTB Tania Serang Celegon, Banten Indonesia Di sana ada 118 orang Salom Jawa Barat 86 orang Salom Jakarta 51 orang Salom Sulawesi Utara 51 orang Salom Jakarta 51 Sulawesi Utara 47 orang Salom Banten 40 orang Salom Jawa Timur 38 orang Salom Riau 28 orang Salom NTT 28 orang Salom Kalimantan tengah 27 orang Salom Sulawesi Selatan 23 orang Salom Jawa Tengah 11 orang Salom Puji Tuhan Kemudian mancanegara Malaysia 57 orang Salom Amerika Serikat 8 orang Salom Singapura 4 orang Salom India 4 orang Salom Filipina 4 orang Salom Netherlands 3 orang Salom Kingdom 2 Inggris Raya 2 orang Salom Spanyol 2 orang Salom Nigeria 2 orang Salom Taiwan 2 orang Salom Perancis 1 orang Salom Uni Arab Emirat 1 orang Salom Puji Tuhan Kemudian ada doa permohonan Nama Bapak Jai Dari Semarangkai Kalimantan Barat Minta dukungan doa apa itu Tidak ada Itu saja Minta dukungan doa Semarangkai Puji Tuhan Terima kasih Kita doakan Nanti Bapak Bapak Jai Dari Semarangkai Kalimantan Barat Puji Tuhan Besok Ada ibadah Raya Minggu Kita doakan Supaya Tuhan Bukakan kembali Rahsia firmannya Dan kita dilawat Kita boleh menikmati Penyembahan kita Di kaki salib Tuhan Tanda kemenangan Demikianlah Malam ini Kita sudah Diberkati oleh Tuhan Singkat kata Selamat malam Kami Sebagai Gembala Sidang Keputu Betani Serendah Cilegon Suami istri Dan seluruh Sedang jemaat Mengucapkan Selamat malam Sejahtera Damai Sejahtera Dan bahagia Memerintah di hati kita Di hidup kita Masing-masing Sampai ketemu Di minggu yang akan datang Jam waktu yang sama Dalam ibadah Kaum muda remaja Tuhan Yesus Kristus Kepala gereja Dan mempelai Pria surga Memberkati kita Masing-masing Terima kasih Buat korban Saudara Saudara yang di luar negeri Bisa membawa korban Saudara Baik kolektif Baik perpuluhan Baik di dalam negeri Juga bisa Saudara Kirimkan Lewat Nomor rekening Yang ada Di halaman GPT Daneseram dan Cilegon Tuhan Yesus Memberkati saudara Bersama kita Bangkit Berdiri Terima kasih Terima kasih Engkau yang sudah Pimpin ibadah ini Dan memberkati kami Dari awal sampai Berakhirnya Terima kasih Buat uluran tangan Tuhan Terima kasih Buat perhatianmu Tuhan Kami sangat bersyukur Engkau keranya Memakai selalu Habamu Semakin mengasah Sehingga tajam Dalam pembukaan Sefir Dan juga imam-imam Dalam pelayanan Seluruh kaum muda remaja Berkati Menjadi anuman Hormat keperuntungan Masih takut Tuhan Hormati kedua orang Berkati kedua orang Mereka dimanapun Mereka berada Apa yang Berkati pekerjaan Anak muda remaja Ini Yang belum mendapat Pekerjaan Kau berikan pekerjaan Yang mendatikan pasangan Hidup Tuhan Torong mereka Di atas Sudah Yang nama Tuhan Diperpulihakan Demikian juga Umat Tuhan Dalam luar negeri Yang senatiasa Memberikan diri Digembalakan oleh Gedebatan-gedean Lewat live streaming Video internet itu Facebook Terpujilah Tuhan Selanjutnya Bapak berdoa Buat Pak Jai Bapak Jai Dari Semerangkai Kalimantan Barat Memohon dukungan Doa Kami dukung Dalam doa Apapun yang Dialami Pergumulan Yang dalam Sakit-penyakit Tuhan Subukan Yang Saat dalam Kelemahan Kau kuatkan Dalam kesusahan Kau hibur Dengan roh Tuhan Biar tetap Berpegang kepada Firman Senatiasa Mengarahkan Pandangannya Kepada salib Sehingga Dia kuat Tuhan Berkati nikahnya Rumah tangganya Pekerjaannya Kesehatannya Anak-anaknya Istrinya Semua diberkati Seanak saudaranya Diberkati Orang tuanya Diberkati oleh Tuhan Terima kasih Terpujilah Tuhan Dan biarlah Dia senantiasa Juga Tekun Untuk digembala Kali live streaming Bagian dari Keluarga GBT Betaneser Anda Culegon Terima kasih Berkati Tantan Sudah berikan Korobah Persembahan Pasal Persepuluh Khususus Kolektif Dalam Nama Yesus Demikian juga Kami akan Mengakhiri ibadah ini Pulang ke tempat Masing-masing Sertai Tuntut Tiba Kadegan selamat Pertemukan Di minggu Kadatang Jam Maku Yang Sama Dalam Nama Yesus Berkati Besok Ibadah Minggu Bukakan Rasa Firman Pakai Dalam Pakai Urap Yang Rorok Rorok Yang Ditawan Oleh Penjara Dunia Ini Hidup Dalam Mabuk Hawa Nafsu Daging Hidup Dalam Kenajisah Nya Eko Tolong Mereka Suma Dalam Kuasa Yang Penuh Ketika Kami Menjadi Kesatu Kesaksian Dalam Nama Yesus Kristus Kami Sudah Berdara Sesukur Kirimlah Jiwa-jiwa Yang Lapar Hauf Pengajaran Mempelai Buka Jalan Bagi Anakmu Juga Yang Akan Datang Dari Amun Dari Bandung Dari Sumatera Dari Mana-mana Saja Baik Dari Cengkareng Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Hal Akhirnya Saudara Terkasih Arak Hati Pikiran Kepada Tuhan Terima Berkatan Duk Kepada Bapak Cintanya Yesus Selalu Korbannya Di atas Kesalib Sebagai Kekuatan Hikmat Kelahian Persukut Tuhan Dengar Kudus Menyertai Mimpi Amin Tuhan Berkati Bersalah Satu Dengan Yang Lain